Banyak orang di forum juga telah melihat postingan ini. Sekarang pertempuran jenius telah menarik perhatian seluruh alam cloud, setiap gerakan secara alami diawasi. Berita apapun akan mengguncang dunia. Belum lagi, 8 kontestan teratas justru mengekspos diri mereka saat ini dan menuduh siswa inti. Ini hanyalah gosip yang mengejutkan bagi banyak orang yang melihatnya. Saya tidak menyangka akan ada cerita mendalam seperti itu. Semua siswa elit tampaknya memiliki dendam terhadap Xia Ping dan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka lebih memilih kalah, mereka masih akan melukai Xia Ping dengan parah. Jadi itu semua adalah plot dari siswa inti. Sungguh tercelah. Banyak penonton yang tiba-tiba mengerti. Mereka merasa semua yang terjadi hari ini bisa dijelaskan. Tidak heran mereka merasa pertandingan Xia Ping sangat aneh. Jika ada cerita orang dalam seperti itu, tidak mengherankan. Setelah menerima instruksi Xia Ping, Ping Tianmen dan yang lainnya segera online untuk memfitnah kelompok siswa inti. Mereka tidak bisa bertarung sendiri, jadi mereka menggunakan metode tercelah seperti itu. Saya tidak menyangka siswa inti menjadi orang seperti itu. Apakah orang-orang ini merupakan pilar masa depan umat manusia? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, mereka lebih mirip Hama. Jika orang-orang ini dibiarkan terus berkembang, mereka mungkin menimbulkan masalah di mana-mana. Saya menyarankan agar kita mengirim seseorang untuk menyelidiki siswa inti ini. Saya jamin setiap penyelidikan akan akurat. Siapa yang tahu berapa banyak pembunuhan dan kekejaman yang telah mereka lakukan? Feng Hetang dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk memfitnah Huo Gang dan siswa inti lainnya di internet, dengan ceroboh menyerang dan mengarahkan opini publik. Seseorang bertanya, tetapi para siswa inti itu tampaknya tidak memiliki dendam terhadap Xia Ping. Mengapa mereka mengincarnya? Apakah ada cerita di dalam yang tidak kita ketahui? Banyak orang juga menganggapnya aneh. Mengapa siswa inti menargetkan Xia Ping? Aneh tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Apalagi mereka sepertinya belum saling kenal sebelumnya. Apalagi yang bisa terjadi. Mereka pasti iri pada yang berbakat. Tidak ada alasan untuk iri. Feng Hetang segera berteriak, Xia Ping adalah jenius paling luar biasa dalam seratus tahun terakhir. Dia hanya memiliki peluang untuk menang di alam master bela diri tingkat ketujuh. Terlebih lagi, dia adalah warga negara biasa tanpa latar belakang. Semuanya, pikirkanlah. Jika Xia Ping menjadi juara, bukankah itu berarti rakyat jelata bisa buang air besar di kepala klan raja itu? Apakah menurutmu klan raja itu akan menyetujui hal seperti itu? Semua orang tiba-tiba menyadari. Memang itulah yang terjadi. Di masa lalu, juara turnamen jenius pada dasarnya adalah semua anak ajaib dari klan raja. Setidaknya, mereka adalah murid klan raja. Hampir tidak ada rakyat jelata yang bisa menjadi juara. Seiring waktu, keturunan raja-raja ini menjadi sangat arogan dan memandang rendah rakyat jelata, berpikir bahwa mereka lebih unggul dari mereka. Jika Xia Ping, yang terlahir sebagai rakyat jelata, memenangkan kejuaraan, lalu dimanakah keturunan raja ini akan menempatkan wajah mereka? Bukankah itu berarti mengejek mereka, yang memiliki bakat unggul dan sumber daya yang kaya, karena lebih rendah dari rakyat jelata? Jika memang demikian, hak apa yang dimiliki para keturunan raja ini untuk terus menyianyiakan begitu banyak sumber daya umat manusia? Mereka tentu saja tidak puas dengan hal seperti itu dan tentu saja tidak menyukai Xia Ping. Menargetkan Xia Ping juga merupakan hal yang logis untuk dilakukan. Banyak orang yang yakin dengan alasan ini. Itu sempurna. Ketika kelompok siswa inti melihat balasan ini, mereka semua marah hingga menjadi gila. Sebenarnya ada orang di sini yang mengada-ada, mengatakan bahwa mereka iri pada Xia Ping. Ini hanya mengada-ada. Mereka semua adalah siswa inti, dan semuanya adalah Grand Master prodigis. Mereka tidak kalah dengan banyak orang jenius. Meskipun anak ini hanya berada di alam Master Bella diri lapisan ketujuh dan bisa mengalahkan banyak siswa elit, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka iri. Ini terlalu konyol. Saya juga curiga mungkin ada mata-mata iblis di antara siswa inti ini, bersembunyi di antara kita manusia untuk menabur perselisihan dan membunuh manusia jenius. Saya menyarankan agar kita menyelidiki kelompok siswa inti. Mungkin ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Orang-orang dari sekte Ping Tian menyebarkan rumor bahwa mungkin ada mata-mata dari ras iblis di antara siswa inti. Meskipun mereka tidak tahu apakah ini benar atau tidak, itu tidak penting sama sekali. Inilah yang disebut fitnah. Terlepas benar atau tidaknya, itu sudah cukup asalkan sebagian orang mempercayainya. Adapun verifikasinya, tidak ada hubungannya dengan mereka. Beraninya bocah ini. Segera, seorang siswa inti menjadi marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Biasanya, orang tidak akan membicara seperti itu ke publik. Pada dasarnya, mereka akan menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika terungkap, kedua belah pihak tidak ditakdirkan menjadi musuh bebuyutan. Tidak akan ada ruang untuk rekonsiliasi. Namun, bocah ini justru mengamuk dan membeberkan seluruh permasalahannya ke publik. Jelas sekali bahwa dia ingin berselisih dengan mereka dan bertarung sampai mati. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani sepanjang hidup mereka. Apakah bocah ini benar-benar memikirkan berapa banyak nyawa yang harus dia jadikan musuh bagi siswa inti seperti mereka. Dia bahkan memfitnah kita sebagai mata-mata manusia. Bajingan itu pasti punya keinginan mati. Sekelompok siswa inti memasang ekspresi mematikan di wajah mereka. Niat Xiaoping harus dihukum. Jika berita ini terus menyebar, mungkin saja ada orang yang percaya bahwa mereka adalah mata-mata iblis. Pada saat itu, bahkan pemerintah federasi mungkin akan datang untuk menyelidikinya. Saat itu pasti akan ada masalah besar. Semuanya, jangan khawatir. Dia hanya putus asa. Huo Gang mencibir. Saya rasa setelah dia melaju ke delapan besar, dia akhirnya menyadari bahwa tidak mungkin dia masuk empat besar dengan kondisi tubuhnya saat ini. Itulah mengapa dia menjadi marah dan mengungkapkan seluruh masalah untuk menarik perhatian dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia sepertinya telah mengetahui motif Xiaoping melakukan ini. Seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat. Jadi itulah alasannya. Tidak heran dia melakukan hal yang tidak rasional. Saya rasa dia ingin memanfaatkan masalah ini untuk mempermasalahkannya. Begitu semua orang mengetahuinya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Jika dia berhasil, maka kompetisi jenius dengan sendirinya akan memberi jalan kepadanya. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia dapat menunda delapan besar. Dengan cara ini, dia akan punya banyak waktu untuk pulih dari cederanya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Tercelah, aku tidak mengira anak ini punya rencana sedalam itu. Dia bahkan memikirkan hal ini. Huff. Itu hanya perjuangan sebelum kematian. Dia pikir menciptakan sesuatu dari ketiadaan bisa mempengaruhi kita. Lelucon yang luar biasa. Kita tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. Kalau tidak, semua upaya kita akan sia-sia. Dia ingin melawan kita siswa inti. Dia bahkan tidak tahu batasannya sendiri. Huo Gang dan siswa inti lainnya tertawa dingin. Mereka mengira telah mengetahui skema Xiaoping dan tiba-tiba mengungkapkan masalah ini. Mereka berpendapat bahwa Xiaoping ingin mengulur waktu dan pulih dari cederanya. 612. Namun, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus mengacau. Cao Zhengbin berkata dengan suara rendah, jika tidak, jika keadaan menjadi tidak terkendali dan rumor menyebar, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Gossip adalah hal yang menakutkan. Nada suaranya sangat serius. Gossip adalah hal yang menakutkan. Ini bukanlah kata benda sederhana, ini mengandung kekuatan tertinggi. Seperti kata pepatah, mulut masa bisa melelehkan emas. Banyak pahlawan yang dikalahkan dengan cara ini. Bahkan jika mereka tidak melakukan hal seperti itu, setelah difitnah oleh orang lain, akan ada banyak orang yang akan mempercayai hal seperti itu setelah sekian lama. Selembar kertas putih mudah ternoda, tetapi sangat sulit untuk membersihkannya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Huo Gang mengertakkan gigi, kami akan segera online untuk mengklarifikasi masalah ini dan menghadapi anak itu. Saya tidak percaya dia bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan di internet. Oleh karena itu, para siswa inti ini segera memposting di internet, menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali. Itu semua adalah fitnah, spekulasi, dan fakta tidak berdasar dari Siaping. Jika Siaping terus menyebarkan rumor dan fitnah seperti ini, mereka akan mengambil tindakan hukum untuk membawa Siaping ke pengadilan dan menuntut ganti rugi atas reputasi, kerusakan mental, dan biaya lainnya. Pada saat yang sama, mereka meminta situs tersebut untuk segera menghapus postingan yang memengaruhi reputasi mereka. Rumor ini tidak boleh dibiarkan menyebar, jika tidak, situs tersebut juga akan dituntut. Metode seperti itu sombong dan kuat, menunjukkan sepenuhnya pengaruh siswa inti. Bagaimanapun, mereka adalah guru, dan kekuatan serta pengaruh yang mereka miliki bukanlah apa yang dapat dibayangkan oleh para siswa elit. Fakta yang tidak berdasar, lalu aku akan menunjukkan buktinya padamu. Metode perlawanan Siaping juga sangat sengit. Dia segera memutar rekaman percakapan dengan Huo Gang di kafetaria terakhir kali. Tentu saja rekaman ini juga telah dirusak oleh dirinya sendiri. Semua hal buruk tentang Siaping telah diedit, dan hal-hal buruk tentang Huo Gang dimainkan. Tercelah. Mendengar rekaman ini, wajah Huo Gang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka tidak pernah mengira Siaping akan melakukan hal seperti itu. Dia justru merekam suara mereka saat berdiskusi. Sekarang, meskipun mereka ingin membantah, mereka tidak dapat melakukannya. Buktinya meyakinkan. Terlalu tidak tahu malu, sebenarnya mengancam siswa elit untuk mundur dari kompetisi. Apakah ini masih siswa inti? Dia hanyalah seorang pengganggu kuno. Menurut siswa inti itu, siapa mereka? Tiran lokal. Dengan tiga kepala dan enam lengan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Segera selidiki para siswa inti itu dan lihat apakah mereka telah melakukan kejahatan. Jika mereka bisa melakukan hal seperti itu, sulit membayangkan betapa melanggar hukum mereka secara pribadi. Segera, banyak orang yang tercengang. Setelah rekaman ini diputar, para siswa inti ini tidak dapat menyangkalnya. Mereka segera menampakkan warna aslinya. Huo Gang, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa sebodoh itu membiarkan dia merekam Anda, dan bahkan merekam isi percakapan Anda, sehingga bisa digunakan untuk melawan Anda? Banyak siswa inti memandang Huo Gang dengan ekspresi serius. Wajah Huo Gang berubah menjadi hijau. Dia kehabisan akal. Ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini karena dia tidak memiliki pengalaman seperti ini sama sekali. Lagipula, siapa yang selalu merekam percakapan? Orang biasa sama sekali tidak memiliki gagasan seperti ini, dan mereka juga tidak akan melakukannya. Tapi Xia Ping berbeda, dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman dan tentu saja memiliki banyak rencana cadangan. Huo Gang, sebaliknya, tidak berpengalaman. Dia biasanya menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Mengandalkan identitas klannya dan gelar siswa inti, bukankah mudah baginya untuk berurusan dengan seseorang? Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan skema apapun? Dia hanya akan menghancurkan mereka. Pada akhirnya, dia langsung jatuh cinta dan meninggalkan kelemahannya. Untungnya, meski ada rekamannya, itu tidak bisa dianggap sebagai bukti yang fatal. Selama kita tidak menyerah dan menyangkalnya, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Kita harus menyampaikan cerita yang sama. Jika tidak, jika polisi mendapatkan bukti apapun, kita semua harus menanggung konsekuensinya. Bersikeras bahwa rekaman ini palsu. Kami pasti tidak bisa mengakuinya, kalau tidak semuanya akan berakhir. Siswa inti juga tidak sederhana. Meskipun mereka terkejut dengan metode Xia Ping, mereka dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya. Mereka tidak mengalami kerugian. Mereka segera online untuk membuat pernyataan, mengutuk keras tindakan Xia Ping. Mereka mengatakan bahwa rekaman ini adalah bukti palsu dan semuanya dibuat-buat. Ini adalah fitnah yang keji. Mereka berhak mengejar Xia Ping karena menyebarkan rumor. Mereka berharap Xia Ping bertobat dan berhenti memfitnah orang lain. Ini adalah tindakan yang keji. Siswa inti ini dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa ini adalah bukti nyata. Mereka merasa itu semua dibuat-buat oleh Xia Ping. Menurutmu ini bisa menyelesaikan masalah. Terlalu naif. Xia Ping sudah memikirkan cara untuk menghadapi sekelompok orang ini. Namun, kelompok siswa inti ini terlalu meremehkannya jika mereka mengira ini bisa menyelesaikan masalah. Dia segera memberitahu Sekte Ping Tian untuk terus menyebarkan rumor di internet. Namun, kali ini, itu bukanlah serangan sepihak terhadap siswa inti. Sebaliknya, satu pihak berperan sebagai polisi baik sementara pihak lain berperan sebagai polisi jahat. Menyebarkan rumor. Ini pasti Xia Ping menyebarkan rumor tentang siswa inti. Bukti omong kosong apa. Menurut pendapat saya, rekaman ini pasti dibuat dengan cara teknis. Bajingan ini tidak bisa berbuat apa-apa tapi sangat pandai mengarang. Benarkah begitu? Menurutmu siapa Huo Gang itu? Dia adalah murid inti dan anggota keluarga Raja Huo. Tidak masuk akal baginya untuk mengancam rakyat jelata. Itu terlalu tidak masuk akal. Dia menurunkan statusnya sendiri. Saya rasa siaping menipu siswa inti. Dia ingin membuat bukti palsu dan memeras mereka. Betapa jahatnya. Bajingan ini sudah gila memikirkan uang. Dia akan melakukan apa saja demi itu. Aku harap semua orang bisa membuka mata dan melihat wajah sebenarnya dari bajingan ini. Tetapi ini juga sangat normal. Orang-orang ini memang seperti ini. Mereka belum pernah melihat uang sebelumnya dan memiliki keinginan yang luar biasa terhadapnya. Ini juga memperlihatkan wajah mereka yang sangat jelek. Seorang siswa inti bahkan dapat mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal untuk mengancam rakyat jelata. Mengapa tidak mengatakan bahwa Kaisar ingin menipu pengemis dan memeras semua kekayaan pengemis tersebut? Itu lebih mudah untuk dipahami. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bagaimana para bajingan itu bisa memahami sifat-sifat mulia bangsawan seperti kita? Mereka selalu mengukur kehebatan kita dengan hati mereka yang sempit. Aku muak menghirup udara yang sama dengan orang-orang ini. Menurutku dunia ini harus dibagi menjadi dua wilayah. Satu wilayah bangsawan, dan satu lagi wilayah kumuh. Nanti, orang-orang miskin dan anjing-anjing itu tidak bisa masuk ke wilayah bangsawan. Terjadinya hal serupa. Orang-orang dari sekte pingtyan memposting di internet dengan niat jahat. Mereka dengan sengaja menimbulkan konflik antara bangsawan dan rakyat jelata. Awalnya, banyak rakyat jelata yang tidak menyukai gaya klan besar ini. Mereka merasa bahwa mereka terlalu kasar dan tidak masuk akal serta meremehkan orang lain. Mereka sudah lama tertahan dalam hidup mereka. 613. Yang tak tersentuh. Siapa yang tak tersentuh di sini? Menelusuri 10 ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita yang mana yang bukan petani? Hanya karena generasi ayahmu menjadi besar dan menjadi burung phoenix, kamu meremehkan kami orang biasa. Jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu berasal dari keluarga raja. Tidak jarang seorang raja meninggal dan keluarganya tumbang. Menyebut kami tak tersentuh, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu terlahir lebih mulia dari kami? Banyak orang menjadi gila karena kata-kata ini. Mereka biasanya ditindas oleh para bangsawan itu. Uang mereka dirampas, dan wanita-wanita cantik mereka dirampas. Itu adalah kebencian yang pahit, dan konfliknya hampir tidak dapat didamaikan. Sekarang, mereka bahkan memposting di internet untuk mengejek mereka, menyebut mereka tidak dapat disentuh. Itu sungguh tidak masuk akal. Bukankah begitu? Ini terlalu sombong. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak ingin hidup di bawah udara yang sama dengan kita. Hanya satu bau saja membuatku merasa mual. Mereka bahkan ingin mendirikan distrik bangsawan. Nanti, orang miskin dan anjing tidak akan bisa masuk. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada kita sebagai rakyat biasa? Apakah kita hanya akan ditindas sampai mati oleh mereka? Kami tidak akan bisa kembali lagi dalam hidup ini. Ini terlalu sombong. Selidiki. Selidiki siswa inti ini segera. Saya ingin melihat kemampuan mereka. Dari keluarga mana mereka berasal. Bagaimana mereka bisa begitu tidak bermoral sampai sejauh ini? Mereka sebenarnya ingin mendirikan distrik bangsawan dan memisahkannya dari daerah kumuh. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka ingin kembali ke masyarakat budak? Apakah mereka ingin membalikan sejarah dan memperbudak orang biasa seperti kita? Semuanya? Mari kita lihat warna asli dari siswa inti ini. Jika mereka naik ke posisi tinggi dan menjadi anggota federasi, kita semua akan diperbudak dan menjadi antek para bangsawan ini. Hal seperti ini tidak bisa ditoleransi. Orang-orang dari Sekte Ping Tian menambah bahan bakar ke dalam api dan terus memposting, sehingga memperparah konflik. Banyak orang diliputi kemarahan. Mereka merasa kelompok siswa inti ini sudah keterlaluan. Seberapa besar keinginan mereka memandang rendah orang lain. Xia Ping juga membalas sebuah postingan. Saat para bangsawan datang untuk merebut wanita, aku tidak melawan mereka. Aku pikir mereka bukan wanitaku. Ketika para bangsawan datang untuk menghancurkan rumah-rumah, aku tidak melawan mereka. Aku pikir itu bukan rumahku. Ketika para bangsawan dengan paksa mengurangi gaji, membangun pabrik-pabrik ringat, dan memeras rakyat, aku tidak menolaknya. Kupikir bukan aku yang mendapat gaji rendah. Ketika para bangsawan ingin membangun perkampungan kumuh dan mengusir semua orang miskin agar mereka bisa mendapatkan sumber daya terbaik, saya tidak menentangnya. Saya pikir saya tidak miskin. Kemudian, ketika mereka datang untuk mencuri wanita saya, menghancurkan rumah saya, memecat saya dari pekerjaan, dan mengejar saya ke daerah kumuh seperti pengemis, tidak ada yang bisa membelas saya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh alam cloud bergejolak. Ini karena kata-kata ini diucapkan di dalam hati mereka, benar-benar menyulut api di lubuk hati mereka yang paling dalam dan dengan cepat berkembang menjadi api yang mengerikan. Ya, kamu benar sekali. Kata-kata ini membuat seluruh tubuhku menggigil, seolah-olah aku terjatuh ke dalam gua es. Saya dulunya adalah orang seperti ini, selalu sibuk dan berpikir bahwa segala sesuatu di masyarakat tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, aku juga sama. Namun, ketika aku mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membelaku, aku merasa seolah-olah aku bisa melihat masa depanku yang menyedihkan. Aku merasakan hawa dingin di hatiku. Jika tidak ada yang angkat bicara, jika tidak ada yang peduli dan membiarkan ketidakadilan menyebar, lalu ketika kita menghadapi ketidakadilan di masa depan, siapa yang bisa membela kita? Saat itu, memang tidak akan ada orang yang bisa membela. Bagi kami, karena mereka yang berjuang melawan ketidakadilan semuanya sudah mati. Dimanakah masih ada orang benar yang tersisa? Dimanakah akan ada orang yang dapat angkat bicara? Setelah membaca kata-kata ini, saya merasa bahwa saya hanyalah seorang idiot sebelumnya. Saya terlalu percaya diri. Jika ini terus berlanjut, bagaimana orang biasa seperti kita bisa memiliki masa depan? Aku tidak bisa bersuara saat aku ditindas, dan aku hanya bisa bertahan saat aku ditindas. Sekarang, yang ada hanyalah yang lain, tetapi ketika tiba giliran saya, siapa yang akan membela saya? Sekarang yang lain, tapi di masa depan, mungkin kamu, kamu, kamu. Kata-kata ini selaras dengan orang-orang di seluruh alam cloud. Seolah-olah mereka telah memutarakan pikiran di dalam hati mereka. Hal ini menyebabkan gelombang besar, dan kata-kata ini dengan cepat menyebar. Di dunia ini, selalu ada lebih banyak orang yang melihatnya. Mereka mengira seluruh dunia sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka merasa hal itu tidak menjadi masalah selama hal itu tidak terjadi pada mereka. Mereka tidak berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, dan menutup mata ketika orang lain menindas mereka. Namun, suatu saat ketidakadilan tersebut akan menimpa mereka. Pada saat itu, siapa yang akan membela mereka? Seperti yang diharapkan dari kakak. Feng Hetang dan yang lainnya juga melihat kata-kata ini, dan semuanya merasakan darah mereka mendidih. Tampaknya karena kata-kata ini, darah mereka juga melonjak yang sudah lama tidak mereka rasakan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang tercelah, melainkan mereka menjunjung keadilan dan melawan ketidakadilan. Hukum huo gang dengan berat. Hukumlah siswa inti dengan berat. Selidiki secara menyeluruh bisnis curang ini, dan tuntut keadilan. Siapa yang bisa menghukum siswa inti atas kejahatan mereka? Jika sampah ini tidak dihilangkan, dunia tidak akan damai. Kita harus mengembalikan keadilan kepada siaping. Satu persatu penonton bersorak marah. Banyak orang segera menelpon penyelenggara pertarungan jenius untuk mengeluh. Hanya dalam sepuluh menit, ada puluhan ribu panggilan, hampir meledakkan telepon pengaduan penyelenggara. Pada saat yang sama, mereka juga mengirimkan jutaan pengaduan, menuduh siswa inti melakukan tindakan tercelah dan menuntut hukuman berat. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Sial, itu siaping. Ketika huo gang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan kemampuan mereka, mereka dapat dengan paksa menekan masalah ini, mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Siapa sangka masalah ini akan dibesar-besarkan oleh siaping sedemikian rupa. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membela dirinya, hal itu segera menyebabkan emosi banyak orang melonjak, seolah-olah satu percikan api dapat menyulut api di padang rumput. Banyak orang tidak sabar untuk memukuli huo gang dan yang lainnya demi menegakkan keadilan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa jam, dari siswa inti yang tinggi dan perkasa, mereka akan menjadi tikus yang ingin dihajar semua orang, dan mereka akan dikutuk oleh ribuan orang. Segera, mereka merasakan tekanan yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Bahkan nomor telepon mereka bocor entah kemana dan tersebar di internet. Sebenarnya banyak orang sibuk yang menelpon mereka secara pribadi untuk menyapa leluhurnya. Hal ini membuat mereka merasa seperti bulu ayam dan darah bebek, mereka sangat kesal. Dan masalah ini terlalu besar, terlalu besar. Bahkan penyelenggara pertarungan jenius itu benar-benar terkejut. Banyak petinggi yang dibangunkan dalam semalam untuk menangani masalah ini. Karena kecerobohan sekecil apapun bisa menimbulkan bencana besar. 614 Dengan sangat cepat, para petinggi kota Sunmun, dan bahkan gubernur kota, Ho Hanyang, menelpon untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang telah dilakukan Huo Gang dan yang lainnya, dan mengapa ada keributan yang begitu besar di internet sehingga bahkan kota Sunmun terpengaruh. Huo Gang dan yang lainnya, tentu saja, tidak bisa mengakui hal ini. Mereka dengan tegas menyangkalnya, mengatakan bahwa masalah ini murni disebabkan oleh Xia Ping, dan semua bukti yang disebut palsu. Mereka semua tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi para petinggi Sunmun City, tentu saja, tidak akan mempercayai alasan seperti itu. Mereka sangat tegas, dan mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan sepenuhnya. Jika tidak, jika hal itu mempengaruhi turnamen jenius, mereka pasti akan menghukum Huo Gang dan yang lainnya. Mereka bahkan mungkin akan menuntutnya di pengadilan, dan polisi federal akan dikirim untuk menyelidikinya. Mendengar ini, wajah Huo Gang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Jika polisi federal benar-benar datang dan menyelidiki semuanya secara menyeluruh, itu akan menjadi masalah besar. Tentu saja, mereka tidak takut dengan masalah apapun yang timbul dari masalah Xia Ping. Sekalipun buktinya meyakinkan, itu bukanlah masalah besar. Paling-paling, itu hanya sebuah ancaman. Mereka dapat menggunakan sedikit pengaruh keluarga mereka untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Paling buruk, mereka hanya perlu membayar sedikit kompensasi. Lagipula, dengan status mereka sebagai siswa inti, mereka tidak akan dianggap remeh karena masalah sekecil itu. Masalahnya, jika polisi federal memasukkan mereka sebagai target penyelidikan, maka beberapa hal yang telah mereka lakukan sebelumnya mungkin akan terungkap. Lagipula, untuk menjadi murid inti, mereka juga telah menggunakan banyak cara yang tidak terpuji. Metode-metode ini tidak dapat diungkap. Begitu mereka terungkap, itu akan menimbulkan masalah besar, dan bahkan reputasi mereka bisa hancur. Meskipun mereka sangat yakin bahwa mereka telah melakukan segalanya dengan bersih, lebih baik aman daripada menyesal. Jika polisi mengetahui sesuatu, maka akan sangat merepotkan. Itu seperti para pejabat, biasanya mereka terlihat bersih dan jujur, namun begitu diselidiki, segala jenis korupsi dan suap akan terungkap. Tidak mungkin menyembunyikannya. Tidak, kami pasti tidak bisa membiarkan polisi federal datang untuk menyelidikinya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Wajah seorang siswa inti sangat jelek. Dia telah melakukan banyak hal kotor di belakang layar, dan semua ini melanggar hukum federal. Biasanya, dengan statusnya sebagai murid inti dan kekuatan keluarganya, orang lain akan menutup mata terhadap perbuatannya. Tapi kalau polisi benar-benar datang pasti akan terbongkar, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Saat itu, keluarganya pun tidak akan bisa melindunginya, dan tidak salah jika dia ditembak puluhan kali atas kejahatannya. Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang jujur tidak takut pada bayangan yang bengkok. Jika mereka ingin menyelidiki, biarkan saja. Aku tidak percaya bocah nakal itu memiliki tiga kepala dan enam lengan dan dapat melakukan apa saja terhadap kami, siswa inti. Beberapa orang tidak takut dengan bayangan karena mereka bersih dan tidak melakukan tindakan ilegal. Tentu saja, mereka tidak takut polisi menyelidiki mereka. Benar, ayo kita bertarung dengannya. Bajingan itu ingin menjebak kita. Apakah dia punya kemampuan untuk melakukannya? Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang kita takuti orang lain ketahui, teriak seorang siswa inti, tampak seperti pemarah. Lawan adikmu. Wajah kelompok siswa inti itu sehitam arang. Yang mereka inginkan hanyalah menjahit mulut bocah itu dan memukulinya sampai mati. Bocah nakal, apakah kamu tidak takut perbuatan kotormu terungkap? Tapi mereka berbeda. Menurutku kita harus berbicara dengan anak itu dan tidak mempermasalahkannya. Memang benar, tidak ada manfaatnya bagi kita semua jika masalah ini meledak. Jangan bilang padaku bahwa kedua belah pihak akan menderita. Kami memang salah dalam hal ini. Siswa inti yang menindas siswa elit sama seperti yang kuat menindas yang lemah. Jika ini menyebar, reputasi kami tidak akan baik. Beberapa siswa inti melunakan nada bicara mereka, merasa tidak masalah berbicara dengan siaping. Bagaimanapun, jika masalah ini meledak, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tunggu, apa maksudmu dengan itu? Seorang siswa inti dengan potongan cepak langsung merasa tidak puas. Menurut kalian, sepertinya kalian ingin menyerah pada bocah itu. Seorang siswa inti yang bermartabat menundukkan kepalanya kepada siswa elit. Bisakah hal semacam ini dilakukan? Jika kita melakukannya, apakah kita masih menginginkan wajah kita? Kamu masih berbicara tentang menindas yang lemah. Jika ini menyebar, reputasimu tidak akan baik. Mengapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Sekarang setelah masalah ini meledak, kalian semua takut seperti burung puyuh. Sekelompok siswa inti mengertakkan gigi, hanya ingin mengalahkan si botak itu. Mereka sangat marah. Sebelumnya, mereka mengira masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan reaksi siaping atau hal-hal seperti reputasi. Tapi sekarang, siapa yang mengira bahwa siaping ini hanyalah seekor landak, begitu ganas hingga benar-benar berantakan. Keahlian terbaiknya adalah membuat hal-hal kecil menjadi besar dan hal-hal besar menjadi tidak terkendali. Ini bukan berarti menyerah. Ini hanya kemunduran strategis. Benar, kami menarik tinju kami sehingga kami bisa melancarkan pukulan dengan kekuatan yang lebih besar. Jika masalah ini meledak, apa manfaatnya bagi kita? Semua orang sudah dewasa. Jangan biarkan emosi memengaruhi keputusanmu. Jika keadaan benar-benar di luar kendali, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Beberapa siswa inti berteriak. Mundurlah adikmu. Apakah ini retret yang strategis? Dia jelas-jelas melarikan diri. Apalagi dia dipukuli sampai kabur seperti tikus. Seorang siswa inti segera menunjukkan absurditas masalah ini. Benar, saya tidak setuju dengan ini. Seorang siswa inti menundukkan kepalanya ke siswa elit. Ini hanyalah sebuah kisah ajaib. Jika kita berani melakukan hal seperti itu, kita akan meninggalkan nama kita dalam sejarah. Itu jelas nama yang buruk. Beberapa mahasiswa inti dengan tegas menentang rekonsiliasi. Mereka ingin berjuang sampai akhir. Seketika mereka dibagi menjadi dua kelompok. Salah satunya adalah kelompok proper damayan, dan yang lainnya adalah kelompok properang. Segera, suasana pertempuran berubah menjadi buruk. Kenyataannya, orang-orang ini bukanlah teman baik. Mereka hanya bergabung untuk sementara karena taruhan dengan kiuksu. Oleh karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk mengalami perselisihan internal. Cukup. Chao Zhengbin menonjol. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini tidak bisa terus meledak. Bahkan tingkat raja pun memperhatikan hal ini. Namun, juga sangat memalukan untuk menundukkan kepalamu ke siswa elit. Bagaimana kalau begini? Mari kita memilih dengan mengangkat tangan. Apakah kita berperang atau berdamai? Semua orang bisa memutuskan. Minoritas mengikuti mayoritas. Mendengar ini, siswa inti yang hadir semuanya mengangguk. Jika tidak bisa bertahan, mereka hanya bisa angkat tangan untuk memilih. Segera, mereka memilih. Pada akhirnya, 70% dari mereka ingin berdamai, dan hanya 30% yang ingin berjuang sampai akhir dengan Xia Ping dan tidak menyerah hingga saat-saat terakhir. Baiklah, hasilnya sudah sangat jelas. Cahaya dingin muncul di mata Chao Zhengbin. Karena mayoritas masyarakat sepakat untuk berdamai, maka kita akan berdamai. Ini hasil diskusi semua orang. Kita harus menaatinya secara kolektif. Hasilnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya harap mereka yang ingin berperang tidak menyeret kita ke bawah. Jika tidak, mereka semua akan menjadi musuh kita dan kita akan membunuh mereka bersama-sama. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Beberapa siswa inti yang ingin bertarung terdiam. Meskipun mereka tidak mau, 70% dari mereka setuju. Bahkan jika mereka keberatan, itu tidak akan berpengaruh apapun. Baiklah, pergi dan hubungi bocah itu. Chao Zhengbin mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Jelas dia tidak mau. 615. Kamu-kamu gelombang-gelombang. Segera, Xiaoping menerima telepon dari Huo Gang dan yang lainnya. Oh, jadi itu senior Huo. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan? Jika tidak ada apa-apa, saya akan menutup telepon. Lagipula, aku sangat sibuk. Saya harus berpartisipasi dalam kompetisi dan istirahat. Aku tidak sebebas kalian. Xiaoping berteriak. Bebaskan pantatku. Mendengar suara Xiaoping, banyak siswa inti ingin bergegas dan menghajar anak ini. Dia membuatnya terdengar seperti mereka menganggur dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Jika bukan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka tidak akan memanggil anak ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tapi sekarang, mereka tidak bisa berkata kasar. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk perundingan damai. Alasan kami datang kepadamu sangat sederhana. Masalah ini tidak bisa terus meningkat. Mari kita selesaikan secara pribadi, kata Huo Gang kepada Xiaoping. Dia langsung to the point dan tidak bertele-tele. Secara pribadi. Xiaoping berkata dengan nada meremehkan, kalian sangat menyakitiku dan mencoba mengancamku, membuatku kehilangan harapan untuk memenangkan kejuaraan. Kalian ingin menyelesaikannya secara pribadi hanya dengan beberapa kata. Apakah menurutmu sesederhana itu? Dia memandang Huo Gang dan yang lainnya dengan jijik. Ia merasa kelompok orang ini terlalu naif. Apa yang kamu inginkan? Syarat apa yang kamu punya? Huo Gang berkata dengan suara yang dalam. Sebelum menelpon, para siswa inti ini tahu bahwa kali ini mereka harus berdarah-darah. Mereka sudah siap secara mental, jadi mereka tidak menganggap sikap Xiaoping saat ini aneh. Jika kamu ingin menyelesaikannya secara pribadi, setujui saja beberapa syaratku. Xiaoping tidak ragu-ragu dan langsung mengajukan tiga syarat. Yang pertama adalah memberikan kompensasi kepadanya dengan seratus miliar koin federal sebagai kompensasi atas kerusakan mentalnya, kerusakan reputasinya, dan segala macam biaya aneh lainnya. Syarat kedua adalah menunda kompetisi. Sebaiknya ditunda selama sepuluh hari sebelum dilanjutkan ke babak perempat final. Dengan cara ini, akan adil dan adil baginya untuk pulih dari cederanya. Syarat ketiga adalah kelompok siswa inti ini harus meminta maaf di depan umum, membungkuk padanya, dan menyiarkannya langsung di televisi agar seluruh alam langit dapat melihatnya. Mendengar ketiga syarat tersebut, meski Huo Gang dan yang lainnya tahu bahwa Xiaoping akan meminta harga selangit, mereka tetap terpana dengan kondisi seperti itu. Masing-masing dari mereka tercengang dan tercengang. Kompensasi seratus miliar koin federal. Mengapa kamu tidak merampok bank saja? Kamu tergila-gila pada uang. Tegur seorang siswa inti, dia tidak bisa menerima kondisi konyol seperti itu. Perlu diketahui bahwa seratus miliar koin federal bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan jika mereka adalah siswa inti dan pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster, masih membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan seratus miliar koin federal. Ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tidak mungkin menunda pertandingan. Beberapa siswa inti merasa kondisi kedua terlalu konyol. Bagaimanapun, seluruh proses pertarungan jenius telah direncanakan. Jika pertandingan ditunda, entah berapa banyak masalah yang akan muncul. Jika mereka ingin melakukan ini, mereka harus memperingatkan para petinggi federasi, dan mereka harus membayar mahal. Tentu saja, jika mereka punya kemampuan, kedua syarat di atas masih dianggap sepele. Yang paling tidak bisa diterima adalah syarat ketiga. Kondisi ini sekedar meminta mereka untuk mengeksekusinya di depan umum. Mereka adalah keturunan klan raja, putra surga yang sombong, dan ahli di bidang cendikiawan bela diri. Mereka sebenarnya harus meminta maaf secara terbuka kepada bocah nakal ini di televisi. Penghinaan macam apa ini? Mereka lebih memilih mengkhianati klan manusia daripada melakukan hal seperti itu di depan semua manusia di alam cloud. Begitu mereka melakukannya, bagaimana wajah mereka masih tersisa? Wajah mereka akan ditampar hingga bengkak. Wajah Huo Gang sangat muram. Anda masih memiliki syarat lain. Ketiga syarat Anda terlalu konyol dan tidak masuk akal. Kami tidak bisa menyetujuinya. Dia merasa Siaping tidak memiliki ketulusan untuk bernegosiasi sama sekali. Jika kamu tidak setuju, enyahlah. Siaping juga tidak sopan. Bukan karena dia ingin bernegosiasi. Hanya saja sekelompok orang ini mendatanginya, jadi dia dengan enggan setuju untuk bernegosiasi dengan mereka. Huo Gang dan yang lainnya mengertakan gigi. Mereka tidak sabar untuk mematikan komunikatornya dan berbalik untuk pergi. Sayangnya, mereka tidak bisa. Jangan marah. Sekalipun kita tidak bisa membuat kesepakatan, kita masih bisa bernegosiasi. Siswa inti lainnya dengan cepat tersipu, berharap kedua belah pihak akan tenang dan tidak langsung pingsan. Kalau begitu, mari kita bicara. Siaping mendengus, sikapnya sangat arogan. Setelah lebih dari satu jam negosiasi yang intens, kedua belah pihak tidak dapat bertahan. Siaping memutuskan untuk menyerah pada syarat kedua dan ketiga, tetapi dia tidak menyerah pada syarat pertama. Ketika dia menyerah pada kondisi kedua dan ketiga, jumlah kompensasi meningkat menjadi 200 miliar koin federal. Namun, bagaimana Huo Gang dan yang lainnya bisa membiarkan Siaping meminum darah mereka dan memotong daging mereka? Mereka juga tidak setuju. Mereka mengira 100 miliar koin federal sudah cukup tinggi. Mereka tidak mampu lagi membayarnya. Namun, Siaping tetap tidak mengalah. Jika mereka tidak setuju maka mereka akan putus. Kedua belah pihak memutuskan untuk istirahat sementara selama setengah jam, menutup telepon, dan berdiskusi satu sama lain sebelum mengambil keputusan. Ini terlalu berlebihan. Bajingan ini benar-benar melebih-lebihkan. Begitu mereka menutup telepon, seorang siswa inti segera mengutuk, dia sebenarnya ingin kita memberi kompensasi 200 miliar koin federal. Mengapa anak ini tidak merampok bank? Sekalipun dia ingin mendapat uang, dia tidak bisa melakukan ini. Dia memperlakukan kita seperti domba gemuk. Ya, kami pasti tidak setuju dengan ini. Dia ingin kita memberi kompensasi 200 miliar. Dia gila uang. Dia menggunakan darah dan daging kita untuk memberinya makan. Kita tidak setuju. Wajah kelompok siswa inti menjadi gelap. Mereka semua merasa kondisi ini terlalu tinggi. Mereka tidak akan setuju sama sekali. Tapi sikap anak itu sangat tegas. Katanya dia menyerah dengan dua syarat. Kalau kita tidak setuju dengan ganti rugi, maka kita akan putus. Huo Gang berkata dengan suara rendah. Dia mengingatkan semua orang untuk memperhatikan sikap siaping. Pihak lain sangat tegas. Seketika semua yang hadir terdiam, mereka sangat berkonflik. Kamu-kamu gelombang. Saat ini, panggilan lain datang. Ini dari penguasa kota Sunmun, Ho Han Yang. Sontak para siswa inti ini menjadi gugup, karena pihak lain adalah orang penting. Bagaimana itu? Bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini? Suara Ho Han Yang terdengar. Huo Gang dan yang lainnya segera memberitahu Ho Han Yang apa yang baru saja terjadi. Mereka bahkan menambahkan minyak dan cuka, menggambarkan keserakahan dan keserakahan anak ini yang tidak pernah terpuaskan. Dia sebenarnya ingin mereka memberi kompensasi 200 miliar koin federal. Setuju dengannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Ho Han Yang hanya mengucapkan satu kalimat ini. Apa? Ekspresi Huo Gang dan yang lainnya berubah drastis. Masalah ini tidak bisa terus menyebar. Kalau tidak, ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi kota Sun Moon. Oleh karena itu, kita harus menenangkannya secepat mungkin. Ho Han Yang berkata dengan suara rendah, jika 200 miliar bisa menyelesaikannya, segera selesaikan. Anda harus melihat gambaran besarnya, mengerti. Kata-katanya tulus dan menyentuh hati. Lihat gambaran besarnya. Huo Gang dan yang lainnya sangat cemberut. Mengapa mereka harus melihat gambaran besarnya? Mengapa tak tahu malu itu harus melihat gambaran besarnya? Bukankah ini jelas-jelas menyerah pada mereka dan membiarkan mereka menanggung semua kerugian. Hal ini mendorong mereka menjadi kambing hitam. 616. Selesai. Tidak lama kemudian, Xia Ping mendengar dari telepon bahwa Huo Gang dan yang lainnya setuju untuk memberikan kompensasi. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, merasa sangat bersemangat. Kali ini, dia telah memperoleh 200 miliar koin federal, itu hanyalah keuntungan besar. Kita harus tahu bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke Sarang Raja Naga Perak hanya untuk mendapatkan 570 miliar koin federal. Namun kini, dia sempat meminta kelompok orang tersebut memberi kompensasi 200 miliar hanya dengan menggerakkan bibirnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah keuntungan yang sangat besar. Bahkan mesin pencetak uang pun tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Aku kaya kali ini. Xia Ping sangat senang. Sebelumnya, ia sempat mengajukan tiga syarat hanya untuk tawar-menawar dengan kelompok siswa inti. Padahal, tujuan sebenarnya dia adalah meminta uang. Adapun kondisi kedua dan ketiga, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak terluka sama sekali dan sangat bersemangat. Kenapa dia rela menunda kompetisinya? Adapun permintaan maaf, itu bahkan lebih tidak berharga. Sederhananya, seberapa besar nilai permintaan maaf? Mungkinkah nilainya 200 miliar koin federal? Dia masih lebih mementingkan manfaat praktis. Setelah mencapai kesepakatan, dia tidak bisa terus membesar-besarkan masalah ini di internet. Dia harus membuat pernyataan yang mengatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Huo Gang dan yang lainnya. Namun, Siaping sudah menduga hal ini. Bagaimanapun, Huo Gang dan yang lainnya adalah siswa inti dan Grandmaster dengan kekuatan besar. Sudah sangat bagus bahwa mereka bisa membuat pihak lain menderita kerugian yang begitu besar. Tidak mungkin untuk mengalahkan pihak lain sampai mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Dengan kompensasi sebesar itu, dia sudah sangat puas bahkan melebihi ekspektasinya. Segera, penanggung jawab kota Sun Moon membuat pernyataan di internet yang mengatakan bahwa setelah koordinasi dan negosiasi persahabatan, Siaping telah mencapai kesepahaman dengan siswa inti. Perempat final juga akan diadakan sesuai jadwal. Tidak akan ada perubahan. Huo Gang dan yang lainnya juga membuat pernyataan. Ini adalah kesalahan kami jika masalah ini menimbulkan badai besar dan menyusahkan semua orang. Saya berharap masalah ini tidak menimbulkan perasaan negatif dari masyarakat terhadap turnamen jenius. Semua orang bisa membenci kami, tapi tolong jangan membenci kompetisi ini. Kami juga akan lebih berhati-hati di masa depan dan tidak akan terus melakukan kesalahan serupa. Saya harap semua orang bisa mengerti. Siaping juga membuat pernyataan. Setelah perundingan persahabatan, pihak lain telah sangat memahami kesalahan mereka dan telah meminta maaf kepada saya. Kompetisi juga akan diadakan sesuai jadwal. Saya sangat menyesal telah menyebabkan masalah besar. Biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan hal itu terus menjadi fokus perhatian. Semua orang di alam langit telah melihat beberapa pernyataan ini. Apa yang sedang terjadi? Anda menyelesaikannya dalam satu malam. Terlalu efisien. Pernyataan seperti ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana sebenarnya hal ini akan menyelesaikan masalah? Betul, di sini jangan birokratis. Kami masyarakat berhak tahu. Kami ingin tahu persis apa yang terjadi. Apakah karena tekanan dari atasan? Apakah karena tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Itu sebabnya Siaping mengucapkan kata-kata itu. Air di sini terlalu dalam. Banyak orang yang heboh saat melihat pengumuman tersebut. Mereka tidak pernah menyangka masalah ini akan terselesaikan secepat itu. Sebelumnya, Huo Gang dan siswa inti lainnya telah bertarung sampai mati dengan Siaping, tapi siapa sangka mereka bisa berdamai begitu cepat. Lebih jauh lagi, Siaping bahkan meminta semua orang untuk terus mendukung turnamen tersebut. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa pasti ada transaksi yang tidak diketahui yang terlibat. Namun, mustahil masyarakat mengetahui transaksi tersebut, dan mereka yang mengetahuinya juga akan berpura-pura tuli dan bisu. Oleh karena itu, betapapun marahnya penonton, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Namun, dengan pernyataan ini dan orang-orang yang terlibat juga berharap masalah ini dapat diselesaikan, diskusi di internet segera menjadi lebih tenang, dan masalah tersebut perlahan menjadi tenang. Saat ini, Siaping tidak peduli dengan badai di dunia luar. Dia sekarang duduk tegak di kamarnya, berkultivasi dalam pengasingan. Di depannya ada sejumlah besar rumput bulan air. Rumput bulan air ditempatkan di depannya, memancarkan sinar perak di bawah sinar bulan. Itu sangat indah, seolah itu adalah inti dari bulan. Udara dipenuhi aroma yang mempesona. Seniman bela diri biasa akan merasa segar saat mencium aroma obat ini. Bahkan energi sebenarnya dalam tubuh mereka akan meningkat pesat. Boom gelombang-gelombang. Segera, bola api muncul di tubuhnya. Seperti tungku matahari, dia dengan cepat memurnikan rumput bulan air dan mengintegrasikannya ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Aura sejuk mengalir melalui meridiannya yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai. Akhirnya, semua sungai mengalir ke kedalaman laut ki dan tiannya. Pada saat ini, esensi bulan dan esensi matahari menyatu menjadi satu, membentuk alam tempat air dan api menyatu. Perasaan konvergensi matahari dan bulan membentuk resonansi di tubuh siaping. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, energi misterius meningkat pesat, melonjak seperti sungai besar. Salah satu meridiannya terbuka, dan energi sebenarnya di tubuhnya meningkat dengan cepat. Tulang, otot, dan meridiannya semuanya sangat marah dan terus meningkat. Hingga saat ini, siaping telah membuka total delapan meridian. Benar saja, pertarungan sengit adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Jika saya terus bertarung seperti ini, saya pasti bisa segera maju ke alam master bela diri tingkat delapan. Siaping mengepalkan tangannya, menunjukkan sedikit rasa dingin. Dalam delapan pertandingan berikutnya, tidak terjadi terburu-buru seperti sebelumnya. Pada dasarnya, ada satu pertandingan sehari. Hari ketiga adalah semifinal. Hari keempat adalah final. Oleh karena itu, dia juga punya waktu untuk berkultivasi secara perlahan, memulihkan energi sejati yang dikonsumsi dengan cepat, dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Titik-titik. Keesokan harinya, di arena perempat final. Siaping muncul di arena, tenang dan tenang, memancarkan aura seorang grandmaster. Mata banyak orang terfokus pada Siaping. Bagaimanapun, peristiwa sebesar itu terjadi tadi malam, dan hampir semua orang mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa reputasinya lebih tinggi dari kontestan manapun. Dan orang yang bertarung dengannya bernama Lian Zhengsun, seorang ahli menakutkan dengan garis keturunan Putri Duyung. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, bahkan dibandingkan dengan seorang ahli seperti Lu Chow, dia tidak kalah sama sekali. Saya tidak menyangka kompetisi akan diadakan sesuai jadwal. Tampaknya Siaping benar-benar ditekan oleh para petinggi. Bukan begitu. Setelah diincar seperti ini, tubuhnya pun mengalami luka parah. Dia tidak lagi berada pada kekuatan bertarung puncaknya. Jika dia bertarung melawan kontestan biasa, anak ini mungkin masih bisa menang. Tapi melawan monster seperti Lian Zhengsun, Siaping pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Memang benar, tidak ada alasan baginya untuk menang. Masa depannya terletak pada kompetisi jenius berikutnya. Sungguh mengesankan bagi mahasiswa baru untuk bisa mencapai perempat final. Menurutku anak itu akan menjadi raja pertarungan jenius berikutnya. Sayang sekali, saya ingin melihatnya melangkah lebih jauh, tapi saya tidak menyangka dia akan gagal sekarang. 617. Di auditorium. Huo Gang dan siswa inti lainnya juga memperhatikan pertandingan ini. Mata mereka merah. Bagaimanapun, mereka telah ditipu sejumlah besar uang oleh Siaping sebelumnya. Mereka sangat membenci Siaping. Untungnya, anak ini terluka parah dan pada dasarnya mustahil baginya untuk memenangkan kejuaraan. Dalam hal ini, mereka pasti akan memenangkan taruhan dengan Kyuk Su. Sungguh suatu keberuntungan besar bisa mendapatkan pilong yang tak terbatas. Jika mereka kalah dalam taruhan ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Kyuk Su, apa pendapatmu tentang pertandingan ini? Su Mei bertanya di sampingnya, seberapa besar peluang anak ini menang? Kyuk Su berkata dengan ringan, apakah kamu masih perlu bertanya? Dia pasti akan menang. Kamu sangat percaya diri padanya. Su Mei mengedipkan matanya, tapi dia memang tidak sederhana. Dia justru memaksa kelompok siswa inti itu untuk menundukkan kepala dan rela mengambil 200 miliar koin federal sebagai kompensasi. Sungguh menakjubkan. Dia juga mengetahui berita orang dalam ini melalui berbagai saluran dan tiba-tiba merasa sangat takjub. Seorang siswa elit, seseorang di alam Master Beladiri, sebenarnya dapat memaksa sekelompok besar Grandmaster untuk menundukkan kepala dan bahkan meminta maaf. Tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakannya. Orang ini penuh tipu muslihat jahat. Kyuk Su juga tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia sudah lama mendengar berbagai perbuatan Xia Ping, mereka yang menentangnya pada dasarnya tidak memiliki akhir yang baik. Namun ia juga tidak menyangka kelompok siswa inti akan ditipu secara menyedihkan. Dia mendengar bahwa beberapa orang sangat marah hingga hampir mengalami luka dalam. Di lokasi kompetisi. Xia Ping, kamu benar-benar terkenal. Lian Zhengsun menatap Xia Ping di depannya. Akhir-akhir ini kamu menjadi pusat perhatian. Dapat dikatakan bahwa kamu adalah orang paling terkenal di seluruh pertarungan jenius. Bahkan siswa inti pun tertipu olehmu. Kamu merayuku. Xia Ping berkata dengan bangga. Lian Zhengsun mendengus dingin. Saya tidak memuji Anda. Berpartisipasilah dengan jujur dalam kompetisi dan jangan menimbulkan banyak masalah. Ini adalah tugas seorang seniman bela diri. Selalu bermain trik tidak akan membuatmu menjadi orang hebat. Prestasi masa depanmu terbatas. Matanya sangat arogan. Itu bukan urusanmu. Xia Ping berkata dengan nada menghina. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berhutbah kepadaku. Tunggu sampai kamu bisa mengalahkanku. Mereka yang tidak mampu selalu berbicara omong kosong. Dia menyelah kata-kata pihak lain. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Lian Zhengsun tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bahkan di puncakmu, kamu bukan tandinganku, Lian Zhengsun. Belum lagi sekarang, kamu ingin menantangku dengan tubuhmu yang terluka parah. Bukankah Anda terlalu meremehkan para pahlawan dunia? Dentang gelombang-gelombang. Saat ini, bel berbunyi. Kompetisi akhirnya dimulai. Mati. Lian Zhengsun berteriak dengan marah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah semua uap air dalam radius beberapa ratus meter mendidih, dan di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui, uap itu langsung mengembun menjadi tetesan air. Dia meraih dengan tangannya dan seluruh arena bergetar. Seolah-olah seluruh dunia berhenti bergerak saat ini. Tetesan air berbaris di udara dan berhenti. Membunuh. Makna mendalam, peluru tanpa batas. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya, dan semua spiritual aether di tubuhnya mendidih. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya seperti peluru penembak jitu, membombar dir siaping dengan gila-gilaan, merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dihadapkan dengan tetesan air seperti peluru, jika seorang seniman bela diri biasa bertemu dengan mereka, mereka akan langsung dipukuli hingga menjadi sarang lebah. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari keturunan raja dengan garis keturunan putri duyung. Manipulasinya terhadap air telah mencapai puncak kesempurnaan. Seolah-olah dia mengendalikan lengannya sendiri. Seketika penonton berteriak, merasa sangat terkejut. Langkah kunpeng. Mata siaping berbinar, dia melakukan kunpeng steps, dan sepasang sayap transparan tumbuh dari punggungnya. Seluruh dirinya seperti kunpeng, berkeliaran di arena dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan bayangan. Tetesan air ini melewatinya, tidak mampu mengenai siaping sama sekali, dan menghujani udara. Bang-bang-bang gelombang-gelombang. Seketika, tanah terkena tetesan air tersebut, dan terdengar suara ledakan. Lubang besar terbentuk, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Karena kecepatannya, bahkan bebatuan pun berbau terbakar. Sosok siaping muncul di tempat yang berjarak 100 meter dari Lian Zengsun. Meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, beberapa orang yang jeli melihat ada bekas darah di sudut mulut siaping, dan wajahnya tampak jauh lebih pucat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Meskipun anak ini menghindari serangan Lian Zengsun, karena manipulasi ki yang intens di tubuhnya, luka-lukanya semakin parah. Seperti yang diharapkan, siaping tidak memiliki peluang untuk menang dalam kompetisi ini. Dia pasti akan kalah. Banyak mata penonton yang sangat tajam. Mereka hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala, merasa kasihan. Huo Gang dan yang lainnya sangat bersemangat. Apakah siaping yang terkenal hanya tahu cara menghindar? Kenapa dia tidak berani melawanku secara langsung? Lian Zengsun tertawa keras. Dia juga memperhatikan penampilan siaping, dan langsung merasakan bahwa peluangnya untuk menang meningkat. Dia tidak kenal ampun, dan menyerang lagi dan lagi, tidak memberi siaping kesempatan untuk bernapas. Huh, aku mencari kekurangan dalam pertempuran. Jangan biarkan aku menemukannya, atau kamu akan dikalahkan olehku dalam satu gerakan, teriak siaping, menunjukkan ekspresi tidak yakin. Menemukan kekurangannya, Anda pikir Anda masih punya peluang. Arti mendalam, peluru naga air. Lian Zengsun meraih udara, dan kinya bergetar. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Bangun gelombang-gelombang. Seketika, naga air terbentuk. Panjang tubuh mereka 10 meter, dan sisiknya berbeda. Di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya yang menyelaukan. Boom gelombang-gelombang. Dengan pemikiran dari Lian Zengsun, naga air ini meraung dan hampir menempati seluruh ruang pertempuran. Mereka menerkam ke arah siaping, dan tubuh besar mereka menelan siaping, sehingga dia hampir tidak punya ruang untuk menghindar. Bang-bang-bang. Siaping berdiri di tempat dan berubah menjadi binatang buas, harimau, monyet, dan beruang yang tak terhitung jumlahnya. Tinjunya seperti angin, dan membombardir naga air dengan keras. Haha, siaping, kamu telah ditipu. Apakah menurutmu peluru naga airku akan menyerangmu? Itu akan meledak, dan kamu tidak akan bisa menghindarinya, teriak Lian Zengsun. Bang. Ketika naga air ini mencapai siaping, tubuh besar mereka meledak dengan hebat. Wuss. Tetesan air mengembun dari cairan di tubuh naga air, dan seperti senapan mesin, mereka menembakkan puluhan ribu peluru. Setiap peluru bisa menembus paduan titanium, dan itu sangat kuat. Di bawah serangan seperti itu, bahkan gerak kaki terbaik pun tidak akan bisa mengelak. Dan siaping terkena tetesan air ini. Puluhan ribu tetesan air menghujani tubuhnya seperti peluru dari senapan sniper. Dalam hitungan detik, dia mengalami ribuan serangan. Tampaknya saat ini, tetesan air tersebut ingin menghajar tubuhnya hingga menjadi sarang lebah. Boom gelombang-gelombang. 618. Menang? Kita akan menang. Melihat siaping seperti ini, salah satu siswa inti berteriak kegirangan. Seperti yang diharapkan, anak ini bukan tandingan Lian Zhengsun. Jika kami tahu, kami tidak perlu mengancam anak itu dan berakhir dengan omong kosong. Apapun yang terjadi, kita akan memenangkan taruhan. Pil naga yang tak terbatas itu milik kita. Huo Gang dan yang lainnya merasa sedikit menyesal. Mereka merasa terlalu berhati-hati. Mereka tahu bahwa kemenangan ada di genggaman mereka, tetapi mereka tetap melakukan beberapa hal ekstra. Pada akhirnya, mereka terbunuh. Jika mereka jujur dan berperilaku seperti penonton biasa, mereka bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengkhawatirkan risiko tambahan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tinju badai. Lian Zhengsun meraung. Serangannya terus-menerus seperti badai, tidak memberi kesempatan pada siaping untuk beristirahat. Dia ingin mengalahkan siaping dalam satu pukulan. Di udara, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengembun menjadi kepalan besar. Itu seperti kepalan tangan raksasa, berisi kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang gunung. Bang-bang-bang. Di bawah kendali Lian Zhengsun, tinju air ini seperti serangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sedetik, ribuan tinju diluncurkan, dan cetakan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Tinju ini juga mendarat dengan kokoh di tubuh siaping, meledak dengan suara yang menggemparkan. Tanah berguncang, dan retakan muncul. Asap dan debu membubung. Fiu, akhirnya selesai. Setelah melakukan semua ini, Lian Zhengsun menarik nafas dalam-dalam. Dahinya dipenuhi keringat halus. Langkah ini sangat membebani dirinya, dan menghabiskan sejumlah besar yuan sejati. Namun, untuk mengalahkan siaping dengan cepat, itu semua sepadan. Segera, asapnya menghilang. Siaping masih berdiri di tempat. Darah merembes dari sudut mulutnya, dan pakaiannya compang kemping seperti pengemis. Namun, dia tidak terjatuh, dan tubuhnya seperti lembing. Mustahil. Bola mata Lian Zhengsun muncul. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kenapa kamu masih bisa bertahan? Kenapa kamu belum terjatuh? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa menahan seranganku. Dia tahu betapa mengerikannya serangannya. Bahkan seorang master bela diri dari surga ke-9 tidak akan bisa keluar tanpa cedera setelah menerima serangan seperti itu, apalagi seseorang seperti siaping yang terluka parah. Masalahnya adalah siaping masih belum jatuh. Dia ulet seperti kecoa. Tidak ada yang mustahil. Tinjumu tidak ada bedanya dengan pijatan bagiku. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Siaping berteriak. Apa yang dia katakan adalah kebenaran? Di bawah teknik perlindungan tubuh gelap utara, seluruh tubuhnya terkondensasi menjadi perisai udara, yang nyaris tanpa cacat. Bahkan jika itu adalah serangan dari master tertinggi pemula, dia hampir tidak bisa menahannya, apalagi serangan Lian Zhengsun. Oleh karena itu, serangan terhadap siaping tidak berbeda dengan pijatan. Selain itu, karena serangan ini, pembuluh darah dan selnya terus diaktifkan. Krisep Mama juga memungkinkan dia untuk dengan cepat memurnikan kekuatan obat ramuan bulan air yang dia serap tadi malam, mengubahnya menjadi gelombang energi Yin yang menyehatkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Teruslah membual, teruslah membual. Lian Zhengsun sama sekali tidak mempercayai omong kosong siaping, karena dia berusaha untuk menjadi berani. Tidak ada seorang pun yang masih selamat dan sehat setelah terkena serangan yang begitu mengerikan. Anak ini pasti terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Itu sebabnya dia begitu keras kepala, mencoba menakut-nakuti dirinya sendiri dan menggoyahkan hati seni bela diri yang tak terkalahkan. Dia tidak akan mudah tertipu. Lian Zhengsun, ayo, ayo. Ya, bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu. Jangan dengarkan bualan anak ini. Sedikit lagi, sedikit lagi untuk membunuhnya dan masuk empat besar. Jangan gegabuh. Para siswa inti berteriak, bersorak untuk Lian Zhengsun. Jika dia benar-benar ditakuti oleh anak ini, saya khawatir permainan ini akan memiliki variable. Mereka sangat takut bahwa Lian Zhengsun, yang tidak memiliki pengalaman, akan ditakuti oleh Xiaoping. Lagipula, siapa yang tidak tahu kalau Xiaoping penuh tipu muslihat dan seluruh tubuhnya penuh nanah? Pergilah ke neraka, lakukan gerakan terkuatku. Aku ingin melihat apakah seranganku adalah pijatan. Lian Zhengsun memutuskan untuk menggunakan pukulan terkuatnya untuk menentukan hasilnya. Arti mendalam, keturunan meteorit. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, awan gelap besar mengembun di langit, menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh arena. Saat itu gelap, dengan kilat menyambar dan guntur menderu. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, dibawah kekuatan tak kasat mata, dengan cepat mengembun menjadi bola air yang besar. Jumlahnya ribuan, berkumpul di atas awan gelap di langit. Membunuh. Teriak Lian Zhengsun, ia mendorong darah putri Duyung di tubuhnya secara ekstrim. Hampir seluruh darah di tubuhnya mendidih, mengumpulkan uap air dalam radius seribu meter. Untuk menggunakan gerakan ini, dia hampir menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, bola air di langit jatuh seperti meteorit, mengoyak udara. Karena kecepatannya, bahkan lapisan luarnya pun terbakar. Ribuan bola air pecah seperti meteor, menghantam tanah, menyebabkan kerusakan besar. Pemandangan seperti itu hanyalah kekuatan untuk menghancurkan dunia. Abnormal. Penonton berteriak, sangat terkejut. Seorang Master Bella Diri benar-benar bisa menggunakan kekuatan seperti itu, sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli biasa yang baru saja memasuki ranah Grandmaster tidak akan mampu menahannya. Hanya satu bola air mungkin bisa melukai seorang ahli di ranah Master Bella Diri LF9. Sekarang ribuan bola air jatuh dan mengenai manusia, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, bola-bola air ini sangat padat, menutupi seluruh arena, menempati seluruh ruang. Tidak peduli seberapa bagus penghindaran Siaping, tidak mungkin dia menghindarinya, dia harus menghadapinya secara langsung. Inilah kengerian darah Putri Duyung, lahir dengan kemampuan mengendalikan air, seperti badan air. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya jika Lian Zhengsun bertarung di laut. Tak perlu dikatakan lagi, dia pastilah Raja Laut. Tak terkalahkan. Memang kalau arenanya di laut, maka tidak akan ada ketegangan. Banyak penonton yang menghela nafas. Mereka dapat dengan jelas melihat tingkat mengejutkan dari kekuatan Lian Zhengsun, hanya gerakan ini saja yang berpotensi memenangkan kejuaraan. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, bola air seperti meteorit jatuh, menghantam tubuh Xia Ping. Dampak bola air seberat beberapa ton itu sangat mengerikan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah, seperti permukaan bulan. Seluruh arena seakan terguncang oleh kekuatan ini, dengan kekuatan gempa berkekuatan 7 atau 8 skala Richter, banyak penonton yang terlempar. Untungnya, tindakan pengamanan di sini sudah lengkap, jika tidak, banyak orang akan terluka. Sial. Setelah menggunakan gerakan ini, Lian Zhengsun terengah-engah. Seluruh otot di tubuhnya bergerak-gerak, dan energinya hampir habis. Namun, ketika dia melihat kekejauhan, dia menemukan bahwa Xia Ping masih berdiri di tanah, hidup dan sehat. 619. Penonton lainnya, termasuk siswa inti, juga benar-benar tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka semua bersiap untuk bersorak. Beberapa dari mereka bahkan membayangkan diri mereka mendapatkan Infinity Dragon Sun Elixir dan menjadi seorang raja. Mereka bahkan sudah memikirkan nama kota yang akan mereka bangun di masa depan. Namun ketika mereka melihat Xia Ping masih berdiri di tanah, semua fantasi mereka hancur. Pelacur yang sangat penuh kebencian ini masih belum tersingkir. Kekuatan jurus ini memang lumayan. Bahkan kekuatan pedang sembilan gelombang Jiaziji pun sebanding. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan garis keturunan Putri Duyung. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan sangat emosional. Sedikit lagi dan aku tidak akan mampu menahannya. Jika aku melakukannya lagi, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah kapan saja dan tersingkir. Melakukannya lagi. Mendengar ini, wajah Lian Zheng Sun berubah menjadi hijau. Untuk menggunakan gerakan itu, dia telah menggunakan seluruh Yuan sejati dan bahkan kekuatan garis keturunannya. Bisa dikatakan tubuhnya seperti cangkang kosong yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Jadi, bagaimana dia bisa menggunakan jurus itu sekarang? Bukankah itu mempersulitnya? Maaf, sepertinya kamu tidak punya kekuatan lagi di tubuhmu. Biarkan aku menggunakan kekuatan pukulan terakhirku untuk menjatuhkanmu. Ini juga merupakan rasa hormatku padamu. Siaping penuh kebenaran, dia mengepalkan tangannya dan meraung ke langit. Apa? Lian Zheng Sun menjadi gila. Dia tidak punya kekuatan tersisa di tubuhnya. Bagaimana mungkin Bestart yang terluka parah ini masih memiliki kekuatan untuk satu pukulan terakhir? Ini pasti candaan. Kenapa dia merasa dialah yang terluka parah, sedangkan anak ini penuh energi? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Siaping menginjak tanah, langsung membuat lubang besar. Retakan menyebar dengan padat seperti jaring laba-laba. Kakinya menghasilkan tenaga penggerak yang sangat kuat. Jarak lebih dari 100 meter dilintasi dalam sekejap mata. Sebuah tinju besar datang dari jauh, meledak dengan kekuatan Tiger Leopard Thunder Roar. Itu seperti auman naga sungguhan. F. Chuck, inilah kekuatan pukulan terakhir. Bagaimana hal itu bisa lebih menakutkan daripada saat dia berada di puncaknya? Bocah ini telah meninggalkan terlalu banyak kekuatan. Ini tidak masuk akal. Merasakan kekuatan pukulan ini, Lian Zhengsun sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Sepertinya hanya hembusan angin saja yang bisa menghancurkan batu keras menjadi debu. Dia tidak mengerti mengapa anak ini masih memiliki sisa kekuatan yang begitu besar saat ini. Tapi sekarang, Lian Zhengsun tidak bisa memikirkan hal ini sama sekali, karena kecepatan Xiaoping terlalu cepat. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, sebuah tinju menghantam. Dong. Pukulan itu mendarat dengan keras di kepala Lian Zhengsun. Jika seseorang melihatnya dalam gerakan lambat, yang 10 ribu kali lebih lambat, pukulan ini sepertinya telah merusak bentuk kepala Lian Zhengsun. Dengan suara mendesis, seluruh tubuhnya terbang keluar dan berputar puluhan kali di udara sebelum akhirnya menabrak dinding arena, menciptakan lubang berbentuk manusia. Dengan baik, lehernya miring dan mulutnya berbusa. Dia pingsan di tanah, tidak sadarkan diri sepenuhnya. Detik berikutnya, tubuh Lian Zhengsun berubah menjadi cahaya putih dan dikirim oleh sistem untuk perawatan darurat. Adapun Xiaoping, dia masih berdiri di tanah dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak seperti berada di ambang kehancuran, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Sayang sekali, jika Lian Zhengsun bisa menahan kekuatan pukulan terakhirku, dia mungkin bisa mengalahkanku, sayangnya, dia tidak bisa bertahan, ini adalah takdir, keluh Xiaoping. Saat ini, sistem mengumumkan bahwa Xiaoping telah menang dan berhasil masuk empat besar. Tidak mungkin, dia kalah. Pada akhirnya, Lian Zhengsun justru kalah. Aku baru saja pergi ke toilet. Hanya 10 detik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, bukankah Lian Zhengsun memiliki keuntungan besar sebelumnya? Mengapa alur ceritanya berubah pada detik terakhir? Tidak ada cara lain. Lian Zhengsun ceroboh. Dia terus-menerus menyerang Xiaoping, menyebabkan stamina-nya habis. Pada akhirnya, Xiaoping mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggunakan kekuatan pukulan terakhirnya untuk mengalahkan Lian Zhengsun sepenuhnya. Dia kalah secara tidak adil. Ini tidak masuk akal. Ini adalah kekuatan pukulan terakhirnya. Mengapa saya merasa pukulan ini begitu kuat? Itu seperti serangan Tyrannosaurus. Apakah ini benar-benar yang dapat dilakukan oleh orang yang terluka parah? Seperti itulah kelihatannya. Dia tiba-tiba kembali ke kondisi saat dia masih hidup. Mirip dengan saat dia berada di puncaknya. Namun, kondisi ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Omong kosong, dia sudah dalam kondisi ini selama beberapa hari. Dia selalu bertahan hingga saat-saat terakhir. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini terlalu aneh. Banyak penonton yang tercengang. Mereka semua mengira Xiaoping pasti akan kalah dan tersingkir. Namun, siapa sangka di saat-saat terakhir, Xiaoping akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini merupakan pembalikan yang mengejutkan. Bahkan para Grandmaster pun tidak mengerti mengapa ini terjadi. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa Lian Zhengsun kalah? Bukankah mereka bilang dia pasti akan menang? Wajah seorang siswa inti sangat suram. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan taruhan. Namun, sekarang Xiaoping menang, itu seperti pukulan kejam baginya. Lian Zhengsun menyukainya. Huo Gang mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Anak itu telah mengembangkan teknik perlindungan tertinggi. Itu sebanding dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Orang biasa tidak dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Dan anak itu menggunakan ini untuk memikat Lian Zhengsun agar menyerang terus-menerus. Pada akhirnya, Lian Zhengsun menjadi gila. Dia tidak memahami hal ini dan hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada akhirnya, dia menghabiskan energinya dan dikalahkan oleh Xiaoping. Mendengar analisa Huo Gang, penonton tiba-tiba mengerti. Tidak heran Xiaoping menang. Ternyata semuanya adalah jebakan. Provokasi sebelumnya mungkin membuat marah Lian Zhengsun dan membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Dia menyukainya. Seorang siswa inti berkata dengan getir, anak itu tahu bahwa dia tidak akan bisa menyerang Lian Zhengsun dengan tubuhnya yang terluka parah. Oleh karena itu, dia hanya bisa memancing Lian Zhengsun untuk menyerangnya dan menunggu sampai Lian Zhengsun kehabisan tenaga. Jika dia lebih berhati-hati dan berhati-hati, mungkin Lian Zhengsun akan mengetahui rencananya. Sayangnya, dia tidak cukup tenang dan jatuh ke dalam perangkap Xiaoping. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Penonton juga marah tapi juga terkesan. Saat ini, dalam menghadapi situasi berbahaya, anak itu masih bisa menggunakan skema seperti itu untuk lolos dalam kompetisi. Ini sungguh menakjubkan. Jangan khawatir. Pada akhirnya, itu hanya sebuah skema. Karena dia sudah mengetahuinya, itu tidak layak untuk disebutkan. Cao Zhengbin mengertakkan gigi dan berkata, babak berikutnya adalah semifinal. Semua orang tahu tentang rencananya. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin menggunakannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Di babak berikutnya, dia pasti akan kalah. Kata-katanya tegas. 620. Di internet, banyak orang yang berdiskusi hangat tentang hal ini. Saya tidak menyangka siaping akan menang. Anak ini monster. Seseorang menghela nafas. Sebelumnya, dia tidak mengira siaping bisa masuk 4 besar. Dia tidak menyangka akan terkejut sekarang. Cek. Seseorang mencibir. Lalu bagaimana jika dia bisa masuk 4 besar? Dia pasti akan kalah di pertandingan berikutnya. Trik semacam ini hanya bisa digunakan sekali. Tidak akan berhasil lagi. Jangan menganggap orang lain bodoh. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap siaping. Memang benar, mereka yang bisa masuk 4 besar semuanya adalah monster. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Bahkan pada puncaknya, sangat sulit untuk menang di 4 besar. Belum lagi anak ini terluka parah. Bahkan lebih tidak ada harapan lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan bertemu siaping di 4 besar. Dia sangat beruntung. Dia memasuki final dengan berbaring. Huh, keberuntungan seseorang juga merupakan sejenis kekuatan. Banyak orang setuju dengan pandangan ini. Siaping hampir tidak punya harapan untuk menang. Pada dasarnya masuk 4 besar adalah batas kemampuan anak ini. Tapi anak itu masih berpikir dia bisa menjadi juara kali ini. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apa dia benar-benar menganggap siswa elit lainnya lemah dan bisa dengan mudah dikalahkan olehnya? Seorang siswa inti memposting opini online, mengejek siaping. Benar, sudah waktunya anak itu gagal. Saya berharap kegagalan ini akan membuat dia menyadari kenyataan dan berhenti menimbulkan masalah di sini sepanjang hari. Terkadang, orang jenius terlalu sombong dan akan gagal di tengah jalan. Saya ingat ada seorang jenius yang terlalu sombong dan dilumpuhkan oleh seorang raja. Saya harap anak itu tidak mengikuti jejaknya. Jika tidak, nasibnya akan sengsara. Kudengar ras monster juga akan mengincar monster-monster ini dan membunuh mereka secara diam-diam. Kuharap dia lebih berhati-hati dan tidak gagal total. Bukankah anak ini baru saja dibunuh sekali sebelumnya? Dia sebenarnya tidak mati. Dia sungguh beruntung. Banyak siswa inti yang mengumpat dengan kejam. Di permukaan, mereka memperingatkan siaping untuk berhati-hati, tetapi kenyataannya, mereka mengutuk siaping agar dibunuh oleh ras monster. Bagaimanapun, mereka dikacaukan oleh siaping dan kehilangan 200 miliar tanpa alasan. Ini merupakan penghinaan besar. Sekarang, mereka hanya mengutuknya di internet. Ini sudah memberinya banyak perhatian. Dasar sekelompok orang yang keras kepala. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Siaping juga melihat pesan-pesan ini di forum. Dia menyentuh dagunya, dan matanya bersinar. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga merasa ini adalah kesempatan besar. Segera, dia membuat serangkaian rencana. Lalu, dia menelpon Feng Hetang. Kakak, kenapa kamu mencariku? Feng Hetang berteriak. Siaping berkata, beberapa siswa inti menyerang saya secara online. Lakukan ini untuk saya. Dia memberitahu Feng Hetang rencananya. Setelah mendengar ini, Feng Hetang tercengang. Kakak, apakah kamu benar-benar percaya diri melakukan ini? Jika kita gagal, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dia memandang siaping dengan ragu-ragu. Tidak masalah. Lakukan saja apa yang aku lakukan. Kapan aku pernah melakukan sesuatu yang aku tidak yakin? Siaping berkata dengan percaya diri. Feng Hetang mengangguk. Baiklah, karena ini perintah kakak, tentu saja aku akan melakukannya. Sambil memukul, dia langsung menutup telepon dan mempostingnya di internet. Sekelompok sampah. Kamu bilang kakakku akan gagal dan berhenti di empat besar. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana jika kakakku menjadi juara? Maukah kamu makan kotoran? Teriak Feng Hetang dan langsung menembakkan bom. Apa? Ketika sekelompok siswa inti melihat postingan seperti itu, wajah mereka menjadi gelap. Mereka semua bisa mengenali bahwa orang yang memposting ini jelas adalah antek setia siaping yang tidak tahu malu, Feng Hetang. Kini, anak ini justru berani online dan meneriaki mereka. Apa yang salah? Apakah kalian semua begitu takut hingga tidak berani mengatakan apapun? Feng Hetang melanjutkan, kalian semua membual di internet dan menuding orang di sini. Bukannya aku meremehkan kalian semua, tapi kalian semua harus bertanya pada diri sendiri, apakah ada di antara kalian yang masuk sepuluh besar selama pertempuran? Genius. Sampah yang bahkan tidak masuk sepuluh besar justru berani menyombongkan diri tanpa malu-malu kepada para jenius di empat besar. Apakah kamu berhak mengkritik kakakmu yang masuk empat besar? Saya menyarankan agar anda segera buang air kecil dan melihat diri anda sendiri untuk melihat apakah anda punya wajah untuk mengkritiknya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu membuatnya terdengar luar biasa. Jika kamu benar-benar sebagus itu, kenapa kamu tidak naik sendiri? Sangat berlemak. Wajah kelompok siswa inti berubah menjadi hijau. Sejujurnya, meskipun mereka adalah siswa inti, mereka hanyalah siswa elit selama pertarungan jenius. Saat itu, lumayan kalau mereka bisa masuk seratus besar. Lagipula, hanya ada sepuluh orang yang masuk dalam sepuluh besar pertarungan jenius. Mereka adalah elit di antara para elit. Bahkan di antara siswa inti, keberadaan mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk ilin. Malu Asterismu. Mungkinkah kita tidak bisa dibandingkan dengan anak itu? Benar, saya tidak tahu cara memasak telur. Mungkinkah saya bisa mengkritik rasa telur? Mulut si gendut ini bau sekali. Apa itu dari garis keturunan bajingan itu? Sekelompok siswa inti mengertakan gigi. Mereka semua sangat marah dan membantah dengan sekuat tenaga. Mereka tidak tahan dipermalukan oleh Feng Hetang seperti ini. Kritik yang tidak berdasar bukanlah kritik, melainkan menyebarkan rumor dan fitnah. Feng Hetang mencibir. Karena kalian sangat yakin kakakku pasti akan kalah. Kenapa kita tidak bertaruh? Niat sebenarnya terungkap. Bertaruh. Banyak siswa inti yang tercengang. Ya, ayo kita bertaruh. Aku yakin kakakku pasti akan menjadi juara kali ini. Feng Hetang memperlihatkan tampilan yang kaya dan sombong. Berapa banyak uang yang kalian pertaruhkan? Saya akan membayar kalian kembali dengan jumlah yang sama. Apa? Mendengar ini, semua orang yang melihat berita ini terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Hetang begitu berani bertaruh langsung dengan mereka. Berapa banyak yang kamu pertaruhkan? Berapa banyak yang akan kamu bayarkan? Apakah yang anda katakan itu benar atau salah? Mata kelompok siswa inti berbinar. Mereka tidak menyangka pengisap seperti itu akan muncul tiba-tiba. Sebelumnya, mereka ditipu oleh Xia Ping dan menderita kerugian besar. Mereka tidak menyangka ketika ingin tertidur, akan ada yang mengirimkan bantal kepada mereka. Tidak diragukan lagi, Feng Hetang ini jelas-jelas adalah seorang money boy. Apa maksudmu benar atau salah? Aku, Feng Hetang, akan menggunakan gigiku sebagai emas. Feng Hetang berteriak, saat keluar untuk menjelajahi dunia petinju, kita mengandalkan kata, dapat dipercaya. Siapa yang tidak tahu bahwa aku, Feng Hetang, dapat dipercaya. Seteguk air liur adalah paku. Bagus. Aku berani bertaruh denganmu. 20 miliar. Aku bertaruh 20 miliar denganmu. C. Berapa 20 miliar itu? Kalau kamu mau bertaruh, ayo bertaruh besar. Aku akan bertaruh 30 miliar denganmu. Sekelompok bajingan malang, jangan beritahu orang lain bahwa kamu mengenalku. Kalian bahkan tidak tahu cara bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kamu berhak menjadi miskin selama sisa hidupmu. Sialan gendut, aku berani bertaruh 50 miliar denganmu. Ini seluruh kekayaan saya. Apakah Anda punya nyali untuk menerimanya? Terima kasih. Terima kasih.